Kan orang jaman dulu ngembak mindu eh Orang tua yang bermindu ditarik budak ini bementeluh Ada orang tua bermindu Anak mindu diambak, kalau macam lah Karena jaman itu sepi Jaman itu sepi Budak ini katik kawin, kawin ke jadi ada kawin Jaman ini meraya buk Hari dewek dia boleh dikai, boleh di internet, boleh di mana Tinggal kita baik peningan Pokoknya kapan ini tembak tercengkem laju Kau Tuan Angkat Ini ada bagian umat kami Anu kan lanjut ke ibu dengan aku ini Mana suka dia Nah jaman ini bener lagi jadi salah Jauh tahu baik sudah Ini kira dengan mati ngomong ya Iya puji emak jauh ke aku kan Kapan-kapan cek emak ngomongan cek Waktu di rumah sakit Waktu emak lah sakitnya itu nah Emak misi aku Puan-kapan emak misi Yang emak ini lah kalau ibu Mana ibu mati tak boleh Lagi hidup di cium dia nyung air lagi boleh Ini tak ada banyak nyung air lagi Maka kalau aku kongkong cek nak nyium aku Ujung tak ada boleh cium Siapa tak boleh Atau lah cium nak situ Tak apa-apa Terakhir nak kusel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu dengan Manggaya disini Di channelnya Wong Palembang Untuk yang belum subscribe Tolong dibantu subscribe Dan jangan lupa klik tanda loncengnya Terima kasih Bersentuhan dua kulit laneng betino Yang sudah akil baleng Yang tak kati hubungan keluarga Tanpa penghalang Nah artinya Wong duwiko ini ibu halal nikah Segala Wong yang halal nikah dengan kita Besenggolan kulit maka batal wuduknya Setiap yang bersenggolan kulit Batal wuduknya Maka bersalaman haram hukumnya Bukannya kita itu besar reti bukan Memang haram hukumnya Tuh Jadi Kalau dia kecil Tidak batal wuduk Kalau dia sudah akil baleng Maka batal wuduknya Siapa baik Yang tidak batal wuduk itu Dengan jalan tiga Minan nasab Mim musahara Minan rada'an Yang tidak batal wuduk yang dari nasab Wong tuanya Anaknya Anaknya Dulunya Punaannya Mamangnya Wak bibiknya Itu tidak batal wuduk Umat Tak batal wuduk Anak Tak batal wuduk Cocong Tak batal wuduk Dolor umat Yang sumak Sebapak Atau dolor sumak Atau dolor sebapak Tidak batal wuduk Dolor umat Sumak Sebapak Dolor umat Sumak Dolor sumak Sebapak Tidak batal wuduk Artinya Dia ada sengit anda Lu Wak bebek Kan yai dulu Bininya tiga Nah Dengan ini Umat bapak Bibian ini Umat bapak Bibian ini Umatnya Seumat Bapak lain Yang ini Sebapak Lain umat Jadi Yang macam ini Tidak batal wuduk Ponaan Ya Balik ponaan Dolor Dolor sumak Sebapak Dolor sumak Atau dolor sebapak Tidak batal wuduk Dolor segawaan Batal wuduk Jando Ngawak Anak Dudo Ngawak Anak Dia kahwin Buidui kok Batal wuduk Kanidak Berdolor Tapi Jando dengan Dudo ni Kawin Lantas Dapat Anak Nah Anak ini Dengan Kesini Seumat Yang Kesini Sebapak Tapi yang Sumak Idak Sumak Sebapak Tadi Maka batal wuduk Yang baru lahir Ini tadi Idak Batal wuduk Kesini Dolor Seumat Kesini Dolor Sebapak Itu Nak dihapalkan Bapak Ibu Nak dihapalkan Ini dari Nasab Dari keluarga Nasab Dari susunan Dalam hadis Apa yang diharamkan Dalam susuan Diharamkan Sepertinya Haram Di dalam Nasab Jadi Susun itu Lima Kali Netek Lima Kali Nyusu Sekenyangan Kurang Dari Lima Idak Dianggap Sebagai Dolor Susun Lima Kali Dalam Usia Di bawah Dua Tahun Kalau Lampat Puluh Lima Tahun Eh Empat Lima Tahun Itu Sudah Ketuan Empat Tahun Sengah Empat Lima Tahun Kalau Dia Umurnya Dua Tahun Lebih Tak Baca Juga Lima Kali Nyusu Ini Jadi Anak Susun Anak Susun Ini Ibu Sama Hukumnya Dengan Nasab Cuman Anak Susun Ini Tidak Dapat Waris Tidak Dapat Waris Dan Tidak Dapat Jadi Wali Nikah Duit Kau Itu Baik Cuman Hukumnya Hukum Tidak Batal Wuduh Sama Baik Anak Susun Ponaan Susun Bibian Susun Wak Mama Susun Bak Empat Dia Nyusu Ini Tadi Bininya Tiga Jadi Anak Susun Tadi Kesini Dulu Sumak Susun Dulu Bapak Susun Nah Itu Nyebut Sama Dengan Yang Model Tadilah Tuh Tidak Batal Wuduh Nyujud Bibian Kalau Macam Tidak Batal Wuduh Balik Kemisan Tetap Batal Min Musahara Dari Pernikahan Yang Tidak Batal Wuduh Adalah Orang Yang Melahirkan Bini Atau Yang Melahirkan Suami Itu Yang Tidak Batal Mertua Umak Mertua Terus Wain Ala Pucuk Dulu Mertua Batal Wuduh Bini Muda Mertua Batal Wuduh Bini Muda Mertua Karena Apa Danya Batal Wuduh Karena Bini Mudanya Tadi Tidak Melahirkan Istri Atau Tidak Melahirkan Suami Jadi Yang Tidak Batal Itu Yang Melahirkan Langsung Yang Melahirkan Langsung Itu Tidak Batal Wuduh Kalau Danya Yang Jadi Kalau Dia Nyumin Dari Pernikahan Jadi Mantu Dengan Mertua Karnapun Nak Mati Jadi Dia Ngarin Ninyo Boleh Jadi Ibu Kalau Mertua 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 Danya Kamu Tak Usah Nak Marah Di Pelambang Ini Mertua Danya Mertua Marah Mengajar Tiago Aku Danya Mertua Kau Tak Kau Sujud Haram Yayat Yayat Arab Ipe Sebaliknya Mertua Mertua Biar Macam Mana Tidak Batal Wuduh Walaupun Sudah Bercerai Tidak Batal Wuduh Karena Danya Diket Oleh Pernikahan Jadi Kalau Danya Mak Mana Dengan Suami Isri Sekarang Ditanya Ngapa Laki Isri Itu Bisa Nikah Agung Ngapa Pacak Kawin Dengan Bini Sarif Ngapa Pacak Kawin Dengan Bini Dayat Ngapa Pacak Kawin Dengan Bini Karena Batal Wuduh Jadi Kalau Sudah Kawin Dikak Batal Wuduh Jadi Apa Dayat Maka Itu Imam Syafi'i Men Tetapkan Hukum Suami Isri Tetap Batal Wuduh Untuk Ngapa Untuk Melanggang Hukum Pernikahan Tapi Ustaz Kan Kalau Sudah Nikah Halal Halal Sangkan Halal Itulah Kalau Nak Dihukum Nika Halal Lantas Suami Isri Tidak Batal Wuduh Dan Dia Juga Boleh Berhubungan Badat Mak Mana Dengan Dulu Lagi Boleh Wuluh Nah Jadi Ibu Melok Pendapat Uang Lama Melok Pendapat Kiai Kiai Lama Yang Menyatakan Tetap Batal Wuduh Ya Untuk Melanggengkan Hukum Pernikahan Tuh Ipe Ipe dengan Ipe Batal Wuduh Misan Dengan Misan Batal Wuduh Sangkan Misan Dengan Misan Batal Wuduh Karena Nasabnya Ipe 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 Murni Lagi Sudah Dipasok Oleh Orang Lain Jadi Nasabnya Sudah Berusak Darahnya Berubah Jadi Dibalik Garis Misan Jadi Hukumnya Batal Wuduh Boleh Kawin Misan Pokoknya Yang namanya Misan Boleh Kawin Biarpun Bapaknya Dua Beradik Sah Kawin Namanya Misan Boleh Itulah Kawin Cuman Di Juru Kitab Disebut Nikah Dengan Sanak Kewago Para Itu Rato-rato Kebanyakan Hasilnya Tidak Bagus Kurang Sempuno Akalnya Kadang Bentuknya Kenapa Ini Zaman Dulu Ibu Yayi-nyai Ini Muat Umar Besar Anak-anaknya Tak boleh Kemano-mano Kalau Kawin Nebeng Bawah Nebeng Penggir Nebeng Tengah Nebeng 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 Jadi Tujuh Anak Berkumpuk Di rumah Itu Tambah Mantu Tujuh Empat Belas Beranak 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 Budak Ni Main Di rumah Dengan Misan Ini Bermain Nah Kalau Dia Terlalu Dekat Tak Katik Berasa Pemisai Ni Misan Dulu Sini Melok Cek Padahal Ini Misan Wong Tua Dua Berada Nah Digendong Yolah Atau Sama-sama Main Besak 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 Nak Dijodoh Kan Mahab Ngomong Kasarnya Nak Nedok Ini Tak Sampai Hati Nedok Dulu Jadi Nilai Sperma Tidak Sehat Waktu Terlaku Hubungan Suami Isri Keluar Sperma Antaro Tak Pelong Arti Sehingga Nilai Sperma Tidak Mempengaruhi Pertumbuhan Budak Maka Itu Mahab Ngomong Banyak Yang nikah Samo Misan Anaknya Galak Tak Sehat Bukan Tidak Sah Tidak Kurang Apa Ya Sekilo Dah Angat Bukan Tak Boleh Tapi Ada Juga Yang Jadi Dengan Misan Sehat Kan Weng Zaman Dulu Ngembek Mindu Weng Tua Yang Bermindu Ditarik Budak Ini Bementelu Ada Weng Tua Bermindu Anak Nindu Dibak Kalau Macam Lah Karena Zaman Itu Sepi Zaman Itu Sepi Budak Nikat Gawin Jadi Gawin Zaman Ini Meraya Bu Hari Dibak Boleh Di Kaki Boleh Di Internet Boleh Di Mana Tinggal Kita Bagi Pendingan Pokoknya Kapan Ini Tengbek Tercengkem Laju Jadi Sudah Kesimpulannya Orang yang Tidak ada Hubungan Dari Nasab Dari Pernikahan Dan Dari Susanan Maka Itu Dihukumkan Batal Wuduh Mana Pun Jalannya Misal Anak Dulu Besak Dengan Kita Sehingga Kita Sebut Itu Anak Kita Dia Dari Kecil Memang Dari Kecil Sakit Sakit Kapan Sakit Dia Jat Balik Rumah Bibian Sehat Besak Kau Balik Rumah Sakit Melok Kau Sehat Anak Kau Melok Si Cek Tadi Si Dulu Tadi Sampai Terbesar Tergadis Tidak Baca Tetap Bukan Anak Dia Kandung Apa Nasab Nya Tidak Ada Cuman Tetap Dapat Pahala Cuman Untuk Nasab Batal Wuduh Tetap Hukum Batal Wuduh Bahwa Baru Ada Yang Nanya Ustaz Mak Nih Habis Melahir Sakit Sakit Jadi Melok Dia Jadi Dari Kecil Dan Berapa Hari Itulah Melok Dia Kebingungan Muat Akta Kelahiran Jadi Akta Itu Nama Siapa Nama Kau Akta Kan Waktu Bapak Untuk Surat Menyurat Dunia Ini Boleh Baik Namun Kau Cuman Untuk Akat Nikah Tidak Baca Tetap Bapak Aslinya Tuh Paca Paca Anak Angkat Tidak Anak Paca Dijadikan Ponaan Tumpang Kenetek Ngembek Anak Wong Tadi Nah Misal Dimembek Lagi Kecil Disusuk Dengan Dulu Yang Lagi Nyusui Jadi Budak Ini Besar Jatuh Dengan Kita Ponaan Susun Jadi Dia Nyujud Tak Betul Cuman Kedudukan Dia Tetap Sebagai Anak Angkat Cuman Untuk Udu Tak Batal Waris Tetap Hibah Anak Angkat Tidak Mendapatkan Harta Waris Kecuali Dapat Harta Hibah Maka Itu Mahak Ngomong Ibu Bapak 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 Ibu Ibu Kalau Kamu Punya Anak Angkat Tolong Buatlah Surat Hibah Kalau Ibu Tidak Bikin Surat Hibah Anak Anak Angkat Ibu Akan Dituntut Oleh Dulu Ibu Tidak Akan Dapat Bagian Harta Jadi Menunjuk Surat Hibah Hibah Itu Tidak Usah Banyak Banyak Misalnya Ada Bedeng Menunjuk Dia Siko Kalau Menunjuk Dia Jelas Yang Si Dulu Tadi Pasti Ibu Ini Ini Lagi Ada Ribut Siko Mati Bapaknya Anak Angkat Ninggalkan Dua Anak Bini Siko Katik Keluarga Dari Ahli Warisnya Itu Musil Cuman Rumah Itu Buruk Dia Yang Nandan Segala Macam Sekarang Ini Lagi Nak Dius Datang Ke Rumah Jika Memang Awak Nak Katik Bagian Rakyat Anak Angkat Setahu Awak Nak Mana Ceritanya Ustaz Kami Mangun Rumah Nak Pulung Juta Nak Berangkat Macam Itu Memang Mana Ceritanya Kami Nak Balik Kemana Kami Ngomong Macam Itu Dijaw Salah Kamu Apa Dandan Rumah Tawaris Jadi Anak Ketemu Dengan Ahli Waris Ngomong Ini Untuk Bab Masalah Ini Harus Diutamukan Perasaan Kamu Pikirkan Bahwa Si Laki Si Bapak Danyo Dari Kecil Dibesakkan Dan Danyo Melok Ngurus Umat Bapak Angkat Dia Yang Mesak Dia Ngurus Kenjuk Makan Kalau Macam Jadi Untuk Bab Ini Kamu Main Perasaan Rumah Ini Besar Sudah Tetap Yang Mana Rumah Danyo Nandan Kinyo Bagian Sedikit Ini Hibak Lagi Dia Sisong Yang Lain Kamu Mbe Kalau Kamu Nak Nulukan Soal Osir Mengosir Kiro Kiro Danyo Tiga Beranak Ini Nak Berlari Kemana Dio Tiga Beranak Ini Nak Nyari Rumah Dimana Dijaw Duit Sepuluh Juta Anak Kepala Coba Jaman Ini Sementara Sudah Negak Rumah Ladi Batunya Ladi Tanggonya Batu Ladi Cow Habis Duit Sekian Puluh Juta Madak Diangkat Diangkat Dari Kecil Sudah Menjadi Dulu Kamu Jadi Didaulukan Perasaan Ibu Kan Menghadapi Masalah Model Macem Ini Kalau Kita Punya Anak Angkat Itu Memang Termasuk Bagian Dari Kasih Sayang Kita Cuma Campakkan Selembar Surat Hibah Untuk Dia Hibah Itu Sekendak Ibu Cuma Hibah Itu Jangan Sampai Ngilangkan Hak Ahli Waris Yang Lain Hak Ahli Waris Yang Lain Paca Hilang Kalau Ahli Waris Yang Lain Mengikhlas Caranya Kumpul Kedulu Misalnya Dulu Rung Lima Kumpul Lala Lima Aku Ngumpul Ke Kamu Lima Beradik Kita Rung Lima Kamu Tahu Aku Ini Tak Punya Anak Rumah Aku Sikok Nila Boleh Dengan Lakiku Kami Lakib Ini Terdegak Inilah Bagian Aku Aku Takut Kalau Sampai Ajalku Keduluan Kamu Belakang Tidak Rebut Kamu Tahu Danya Kembek Dari Kecil Jadi Aku Ngumpul Ke Kamu Aku Nak Minta Ikhlas Bahwa Rumah Yang Ditunggu Nak Kenjuk Kedian Aku Minta Ikhlas Dengan Kamu Kedul Khawatir Kalau Aku Nulu Dari Kamu Karena Kalau Aku Mati Duluan Ahli Waris Kamu Empat Sementara Anak Aku Nak Dikuman Kan Kalau Nak Dinjuk Cuman Selini Tak Kecukup Rumah Cuman Kecil Ukuran Empat Kalian Misal Oh Sudah Bukan Soal Hak Ini Kertas Jangan Yayo Jangan Seluruhnya Maka Kertas Pada Tanggal Ini Bahwa Kami Yang Namu Di Bawah Ini Ikhlas Bahwa Bagian Daripada Rumah Alamat Sini Hak Milik Dulu Kami Namu Ini Tinjuk Kendulu Kami Kepada Anak Selesai Tapi Kapan Tidak Kati Surat Ini Bibi Anak Anak Kamu Anak Wompat Tadi Ngomong Mana Kau Tuan Angkat Ini Ada Bagian Rumah Kami Anu Kan Lanjut Ke Ibu Nenaku Mana Surat Nah Zaman Ini Bener Lagi Jadi Salah Ya Zaman Ini Perlu Surat Kertas 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 Semalam Debat Presiden Lagi Pakai Kertas Debat Presiden Lagi Pakai Kertas Apa Takut Ngawap Apa Takut Apa Jadi Itu Ibu Surat 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 Jangan Sampai Salah Sudah Itu Ibu Anani Ibu Muda 45 Cuman Ngurusi Wang Tua Tua Di Bilembang Jangan Galak Leles Ibu Jangan Galak Muat Muat Hibah Pesan Mak Dulu Buat Aku Ngomong Siapa Mak Itu Jadi Kalau Ibu Memang Ada Hibah Nak Nenjuk Hibah Jangan Pernah Nenjuk Sesuatu Di Belakang Anak Yang Lain Ngomong Kalau Ibu Tiga Ikut Anak Anak Kita Kalau Nenjuk Tahu Baik Sudah Ini Dengan Mati Ngomong Ya Uji Mak Nenjuk Aku Kapan Kapan Mak Ngomong Nenjuk Waktu Di rumah Sakit Waktu Mak Sakit Mak Mese Aku Kapan Kapan Mak Mese Yang Yang Mak Inilah Galak Ibu Ya Nah Jadi Kalau Ada Nenjuk Nenjuk Ngomong Terang Terang Perkara Waris Ini Ibu Perkara Perasaan Ingatkan Dulu Perasaan Senang Dolor Senang Kita Susah Susah Kita Nah Perasaan Ini Di Akhir Zaman Ini Sudah Allah Cabut Sehingga Nak Saro Saro Kau Nak Senang Pokoknya Aku Yang Macam Ini Dah Katik Lagi Perasaan Macam Ini Sudah Tidak Ada Lagi Ya Ya Allah Sudah Jadi Kesimpulannya Kalau Budak Sudah Akhil Balai Sudah Besar Hukum Tetap Batal Wuduk Walaupun Mati Jadi Kalau Ibu Ada Wuduk Nyinggol Wau Mati Walaupun Suami Tetap Batal Wuduk Yang Dibatalkan Itu Yang Hidup Inilah Yang Galak Jadi Rebut Di Perlembang Ini Ngapan Laki Mati Bini Nak Nyium Tak Boleh Lagi Hidup Lagi Boleh Lagi Hidup Lagi Boleh Nyium Lagi Mana Mati Tak Boleh Lagi Hidup Dicium Dia Nying Air Lagi Boleh Ini Tak Baca Nying Lagi Maka Kalau Aku Kon Cik Nak Nyium Apa Ujung Tak Boleh Cium Siapa Tak Boleh Lajalah Cium Tak Tak Terakhir Nak Kusel Kusel Cuman Kalau Ada Wuduk Batal Sudah Wah Wah